Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Hai lagi menemani keponakan yang lagi mau nyalon kepala desa sederhana sekali ya kampungnya di desa Cigalontang kecamatan Cigalontang Singaparta kasih Malaya lagu-lagu baru ada beberapa tapi belum dirilis karena memang karena posisi masih di kampung jadi belum ada komunikasi interaksi dengan teman pemusik jadi belum sampai membicarakan mengenai konsep musiknya nanti dibuat seperti apa gitu mungkin lagu baru ada beberapa perkembangan musik dangdut sekarang ini seperti apa perkembangan musik dangdut sekarang ini lebih seru lebih meriah lebih ceria lebih berwarna lebih bergairah tapi musik dangdut yang konvensional yang klasik yang original tetap juga berdiri tegak dan juga tetap pada penggemarnya sendiri pergeseran itu pasti ada karena memang ada masa-masa tersendiri ada generasi-generasi tersendiri kita tidak boleh menutup diri menutup kesempatan menutup pikiran dan perasaan kita untuk pendatang-pendatang yang baru ya kan kita juga dulu pernah di masa kita kan gitu apa namanya terekspos dan dikenal pada masanya gitu pada masa kita dulu gitu jadi kita tidak boleh menutup atau menutup diri untuk kehadiran para penyanyi-penyanyi yang baru yang yang saya lihat yang saya amati apa namanya lebih memeriahkan lah ya jadi tanpa memeriahkan nuansa musik daripada daripada tapi semakin memotivasi buat bikin karyanya yang dikubung ke luar diri saya dari dulu tidak pernah terpicu atau terpancung terpancing terpicu atau merasa terpanasi oleh apa namanya pendatang-pendatang ya musik atau lagu yang baru pada masa itu kalaupun saya berproduksi berkarya ya karena memang memang sudah seharusnya berkarya gitu memang ada ada inspirasi kita untuk berkarya gitu jadi bukan karena ada pancingan atau apalah dari pihak lain gitu jadi sekarang pun ya kalaupun misalkan memang ada hasil karya saya ya memang betul-betul karena karya itu memang lahir dengan sendirinya bukan karena pancingan-pancingan atau apa namanya terpicu oleh karya-karya yang lain yang atau terpancung oleh para pendatang-pendatang yang baru pandemi kerjaan gimana? pandemi sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pekerjaan saya berkaitan dengan jasa ya kan jasa hiburan jadi ketika pandemi tidak diperkenankan untuk berkumpul berkerumun otomatis kaitannya dengan dunia hiburan yang memang berkaitan dengan kerumunan masa kita tidak berada di sana sementara pandemi menghabiskan tabungan yang dulu menikmati tabungan-tabungan yang dulu dan kita habiskan dan Bunda sendiri pernah melakukan apa kayak konser virtual atau apa? kenapa? melakukan konser virtual atau virtual enggak enggak kenapa ini anak tidak mau ke arah sana gitu? ya ya yang Mas bilang betul saya tidak mau ke arah sana dan memang saya itu orang yang mungu jadi kalau enggak pun ya sudah gitu jadi sekarang itu ya lebih mau mengikuti kenyamanan saja kenyamanan tersebut saya gitu enggak merasa tertentu harus melakukan ini harus melakukan ini jadi lebih kepada mencari kenyamanan saja usia saya yang tidak sepul mungkin ya jadi berada di kenyamanan diri bun pandemi kan sudah setahun lebih bun cukupkah tabungannya ke Munez Islam ini? tabungannya? oh tanya mungkin tabungannya ya Alhamdulillah tabungan saya tabungan dari Allah jadi Alhamdulillah Allah Maha Kaya Maha Kaya dan kekayaan yang Allah dipelajikan kepada kita semua Alhamdulillah sampai sekarang merasa masih cukup merasa belum dan tidak merasa dikurangan Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap sehat, ceria tidak terbebani oleh hal-hal yang berkaitan dengan materi walaupun tidak berpenuh gitu Alhamdulillah selama pandemi memang tidak ada tawar pekerjaan atau pekerjaan? ada beberapa pekerjaan tapi ada beberapa juga yang memang tercancel karena masih pandemi ini jadi pihak-pihak pandemi yang mengundang kita masih belum berani untuk nekat menghadapkan untuk melaksanakan acaranya itu jadi kita mengalah untuk menyebuti selesainya pandemi ini sampai kapan gitu nanti begitu pandemi mungkin selesai kalau tidak selesai mungkin langsung kita langsung kita laksanakan itu acara-acaranya gitu jadi kita turun tadi sampai selesai yuk kita habiskan tabungan apapun ya mau ngutik terus tabungan ya yang jelas Allah Maha Kaya Allah Maha Kaya jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati